Ditemui usai memberikan materi seminar nasional kesiapan menghadapi MEA, Prof. Jainal Hasibuan yang merupakan pakar pendidikan mengutarakan. Dengan penerapan MEA, Indonesia harus siap dengan segala konsekuensinya. Menurutnya, dengan kondisi saat ini, semua pihak harus berperan, mengingat dalam era pasar bebas, SDM, perangkat hukum, serta infrastruktur menjadi penunjang utama. Meski begitu, sistem pendidikan harus direvitalisasi. Masih relevan ke sistem pendidikan untuk mengikuti jejak MEA tadi? Sangat relevan, tapi memang harus dilakukan beberapa hal yang mesti direvitalisasi, kemudian diaktualisasi, dan yang ketiga relevansi. Revitalisasi berarti kita memberikan energi yang lebih banyak lagi, aktualisasi kita harus tahu konteksnya, tidak bisa kita mempertahankan hal-hal yang sudah berlalu, ya biarkanlah itu bagian dari sejarah kita, kita harus memikirkan ke depan. Sementara, praktisi pendidikan Abbas Sunaria mengatakan, meski terlambat, semua pihak baik pemerintah maupun penyelenggara pendidikan harus segera membentuk rangka-rangka dalam menghadapi MEA. Menurutnya, dunia pendidikan menjadi faktor penting dalam persaingan global. Untuk itu, perguruan tinggi dituntut harus membuat terobosan. Ya sebetulnya kalau saya dari sisi pengelola pendidikan ingin mengatakan bahwa ya pemerintah agak telat ya, agak terlambat di dalam menguat kepentuan rangka-rangka yang harus diterapkan jauh-jauh ya. Jadi sekarang baru tergesa-gesa dengan SKKNI. SKKNI itu, ya tapi ya saya katakan lagi, ya biar terlambat tapi ya lumayan ya. Asal saja, sekarang bagaimana pengerapannya. Nah, kalau untuk kita yang dari daerah maju, perkotaan, atau kota-kota besar ya, atau kota itu masalahnya sedikit. Bagaimana yang dari daerah-daerah yang tertinggal, daerah yang jauh gitu ya. Nah, ini harus betul-betul peran pemerintah daerah itu harus kuat ya. Karena kita sadar-sidak sadar bahwa kemajuan negeri ini, ya elektualnya yang bisa bersaing di pasar bebas itu adalah melalui pendidikan.